Madagaskar, negara Afrika yang penduduknya berasal dari Indonesia. Terpisah jauh dari daratan benua Afrika, wilayah dengan pemandangan menakjubkan dan kekayaan alam luar biasa ini menawarkan cerita yang mengagumkan. Pulau ini bukan sekedar tanah, tetapi juga ada sebuah kisah epik yang terukir di dalamnya. Dibalut sejarah alam yang indah, inilah potret mempesona Madagaskar, negara yang jauh di sana namun memiliki tautan sejarah dengan Indonesia. Madagaskar adalah nama dari suatu pulau sekaligus negara yang lokasinya berada di samudera India dan berjarak sekitar 400 km dari benua Afrika. Ibu kota dari Madagaskar yaitu kota Antananarivo, dan wilayah ini dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh perdana menteri serta dewan legislatif berupa majelis rendah maupun majelis tinggi. Terpisah dari benua Afrika dan memiliki daratan tersendiri, Madagaskar mempunyai luas 587.041 km persegi dan dihuni sekitar 28.172.462 penduduk. Madagaskar termasuk nominasi pulau terbesar dengan peringkat keempat yang ada di dunia setelah Greenland, Papua New Guinea, dan Kalimantan. Nama Madagaskar pertama kali dipopulerkan oleh orang Eropa, tepatnya pada abad pertengahan. Selain alam yang memukau, ada banyak hal menarik yang dapat dieksplor dari negara ini, dan salah satunya mengenai hasil penelitian yang mengejutkan. Didapat oleh para peneliti Universitas Mesi, Selandia Baru. Mereka menemukan bahwa pulau itu tak hanya ditempati oleh penduduk asli Afrika, melainkan juga orang Indonesia yang jarak kampung halamannya 8.000 km dari Madagaskar. Hasil penelitian tes DNA mitokondria menemukan bahwa 22 persen DNA milik 266 orang Madagaskar yang diteliti memiliki tanda genetik orang Indonesia. Tes DNA mitokondria biasanya dilakukan untuk mengetahui asal-usul keturunan suatu kaum atau kelompok. Merujuk penelitian tersebut, diperkirakan ada sekitar 30 perempuan Indonesia yang ikut membentuk populasi awal di Madagaskar. Itu artinya, nenek moyang Madagaskar aslinya ada yang merupakan orang keturunan Indonesia. Fakta ini tentu sangat menarik, mengingat letak kedua negara yang berjauhan, yang satu Afrika dan yang satu Asia, namun memiliki akar sejarah yang saling bertaut. Nenek moyang Indonesia dikenal sebagai seorang pelaut, dan dari sinilah semua sejarah itu mulai. Saat para pelaut Indonesia berimigrasi mengarungi lautan menuju Madagaskar, mereka turut membawa budaya asal mereka di tempat tinggal barunya. Pulau Madagaskar pertama kali dihuni oleh pendatang asal Indonesia, yang kala itu masih disebut Nusantara. Mereka diyakini berlayar sejauh 8.000 km dari Kalimantan dan Sulawesi. Tiba pada abad ke-9 Masehi, atau lebih dari seribu tahun lalu, dan orang ini secara turun-temurun membentuk koloni suku Malagashi. Saat ini suku Malagashi masih eksis dan mendominasi wilayah Madagaskar. Kemiripan Madagaskar dengan Indonesia juga dapat ditinjau secara linguistik. Bahasa Madagaskar merupakan salah satu rumpun bahasa Melayu Polinesia, bahkan sangat mirip dengan bahasa suku Manyang, salah satu suku Dayak di Kalimantan Barat. Tak hanya itu, beberapa kuliner Madagaskar juga disebut ada kemiripan dengan makanan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sate. Kedekatan budaya semacam ini membuat bahasa Indonesia digandrungi di Madagaskar. Tak heran, bila di sini terdapat sekolah bahasa Indonesia yang setiap hari dipenuhi masyarakat. Bahkan orang Madagaskar didorong mengambil beasiswa-dharmasiswa dan program master di Indonesia. Namun sayangnya, kondisi dalam negeri Madagaskar sangat rumit, dengan masyarakatnya yang dilanda kemiskinan parah. Mayoritas 90% penduduk Madagaskar berada dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, infrastruktur di sini sangat minim dan berbanding jauh dengan yang ada di Indonesia. Tak hanya sejarahnya yang menarik, alam Madagaskar juga begitu tersohor ke seantero dunia. Madagaskar memiliki tumbuhan yang menjadi ciri khasnya, yaitu pohon baubab. Pohon baubab adalah salah satu pohon yang luar biasa di dunia, dengan karakteristik unik yang mencakup ukuran, umur, dan banyak aspek lainnya. Salah satu ciri paling mencolok dari pohon baubab adalah batangnya yang besar dan tebal. Baubab dapat tumbuh mencapai 30 meter dan memiliki diameter batang 10 hingga 11 meter. Batang ini mengandung jaringan silem yang sangat kuat yang membantu pohon ini menyimpan air. Pohon baubab juga dikenal sebagai salah satu pohon yang dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Beberapa pohon baubab bahkan dapat mencapai usia ribuan tahun. Karena pertumbuhannya yang lambat, pohon baubab bisa mencapai usia lebih dari 6.000 tahun. Madagaskar memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Lemur merupakan salah satu hewan yang paling mencuri perhatian di sini. Lemur adalah primata eksklusif yang hanya ditemukan di pulau Madagaskar. Dengan lebih dari 100 spesies yang beragam, mereka adalah makhluk kuno yang berkembang dalam isolasi. Lemur adalah hewan nocturnal dengan mata besar. Madagaskar hidup dalam kelompok sosial yang dipimpin oleh betina dominan. Makanan mereka terdiri dari buah, daun, dan serangga kecil. Masyarakat Madagaskar memiliki berbagai mitos, legenda, dan tradisi yang melibatkan lemurs. Dan hewan ini seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan atau roh leluhur dalam kepercayaan mereka. Singkatnya, Madagaskar merupakan sebuah negara yang luar biasa. Letaknya yang sangat jauh terpisah benua dan samudera. Namun siapa sangka memiliki hubungan sejarah erat dengan Indonesia. Ini membuktikan jarak yang membentang bukanlah sebuah halangan. Selagi daratan masih bisa dijelajahi, dan lautan masih bisa diseberangi, Maka bukan hal mustahil, kisah ini dapat terukir.